P.T. Pelindo 3 Regional Kalimantan menyiapkan berbagai fasilitas untuk menghadapi arus mudik Lebaran 1440 Hijriah mendatang. Mulai dari ketersediaan toilet portable hingga pelayanan kesehatan bagi bubuan penumpang di Pelabuhan Trisakti Bandar Masih Banjarmasin. P.T. Pelindo 3 Regional Kalimantan menyiapkan berbagai fasilitas untuk menghadapi arus mudik Lebaran 1440 Hijriah mendatang. Mulai dari ketersediaan toilet portable hingga pelayanan kesehatan bagi bubuan penumpang di Pelabuhan Trisakti Bandar Masih Banjarmasin. CEO P.T. Pelindo 3 Regional Kalimantan Boy Rubianto Weirita Kuni Prima TV usai berbuka puasa bersama Insan Media Jelang Kamarian Selasa 22 Mei 2019 memadahakan untuk mempermudah pemudik maka pihaknya bersama instansi terkait lainnya membuka posko arus mudik. Di posko gabungan ini sabaratan sarana disediakan lengkap, termasuk tenda bagi penumpang bila tempat penampungan kadang mencukupi. Karena kapasitas terminal hanya dapat menampung sekitar seribu penumpang. Selain itu, di area terminal penumpang juga disediakan toilet bagi pemudik, serta layanan senter wan ambulan. Kesiapan pelayanan ini Ujar Boy Rubianto bekerjasama dengan beberapa pihak Nangkaya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, Wan Dinas Kesehatan. Kemarin sudah dibuka ya Pak, posko mudik sama ya Pak, oleh Pak Kasopi ya. Persiapannya memang sudah kita siapkan terutama kalau di Banjarmasin, yang paling penting itu kita menyiapkan toilet ya. Karena kalau dari sisi kapasitas terminal sudah cukup, kapasitas terkenal perupang kita itu sudah seribu penumpang. Perupang-perupang yang ada di Banjarmasin rata-rata tujuh ratu, tujuh ratu, tujuh ratu, tujuh ratu, tujuh ratu, tujuh ratus. Kalau persamaan bisa sampai seribu ratus, tapi jangan. Artinya kita sudah siap lah menghadapi modik-modik itu berapaan Pak, gabungan nggak Pak? Eh gabungan, posko gabungan. Dari apa Pak Pak? Posko gabungan dari beberapa unsur, dari KSOP, dari Berindu, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kesehatan, Modisi, Semua. Apa aja Pak, fasilitasnya? Fasilitas yang disiapkan sana Pak. Di posko nya itu? Ada menu layanan kesehatan, ada informasi center, ada ambulan juga sudah siap. Boy Rubianto mengingatkan bebohan pemudik kapal laut untuk selalu menjaga kesehatan. Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, wan datang lebih awal dari waktu keberangkatan yang telah terjadwal. Jangan sampai datangnya berhari-hari sebelum keberangkatan karena menunggu terlalu lama bisa mengganggu kesehatan. Baru Rubianto meminta pemudik untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan pelabuhan wan menjamin kadada gangguan keamanan.